Saudara seorang pria parubaya di Kota Malang tercebur ke dalam septic tank. Setelah kurang lebih satu jam, petugas pemadam kebakaran Kota Malang berhasil mengevakuasi korban dan dibawa ke rumah sakit. Warga RT5 RW4 Kelurahan Buring, Kecamatan, Gedung Kandang, Kota Malang kami siang diebohkan setelah salah satu warganya tercebur ke dalam septic tank. Pria parubaya tersebut adalah Mustafa yang berusia 55 tahun diketahui Mustafa menderita penyakit struk selama lima tahun terakhir. Saat itu korban yang sedang berjalan-jalan di sekitar rumah tiba-tiba terperosok dan terjatuh ke dalam septic tank sedalam enam meter yang berada di beranda belakang rumahnya. Keluarga yang mengetahui korban masuk ke dalam septic tank meminta bantuan Damkar Kota Malang yang tiba di lokasi langsung mevakuasi korban dari dalam septic tank. Lokasi yang sampit dan tubuh korban yang cukup besar membuat petugas Damkar cukup kesulitan mengangkat korban dari septic tank. Setelah hampir satu jam korban berhasil dikeluarkan dari dalam septic tank. Kesulitannya di dalam lubang itu ngerong gitu. Jadi kita pakai pengaman-pengaman juga biar yang kita nolong kan gak sampai ambles semua. Nah, di posisi ya orangnya besar. Pengembangannya lebih dari satu pintal. Lebih dari satu pintal kalau gak salah. Kedalamannya enam meter. Kedalamannya enam meter. Posi di dalam, ya bekasnya keuangan septic tank itu ya. Sementara itu, menurut ketua RW01 Kelurahan Buring, korban setiap hari berjalan-jalan di sekitar rumahnya. Saat berjalan di lokasi kejadian, septic tank yang masih digunakan tersebut jebol dan korban terperosok. Korban atas nama Bapak Mustafa, warga RT5, RW01 Kelurahan Buring, sekitar usianya sekitar 55. Misalnya seperti itu, beliannya itu sedang sakit. Kemudian mungkin tiap hari memang kegiatannya jalan-jalan seperti itu ringan. Jalan-jalan ringan di lokasi. Mungkin itu ya pas septic tanknya sedang, pas kondisi rapuh, jadi langsung jatuh ke dalam septic tank. Setelah berhasil dikeluarkan dari dalam septic tank, korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Tim Liputan, Kompos TV Malang, Jawa Timur.